Bisnis pergudangan, perkapalan, dan juga bongkar muat membuat dirinya akrab dengan bisnis pelayaran. Saya sudah bersama, Karmelita Hartoto, Ketua Umum dari Indonesian National Ship Owners Association atau INSA. Ibu, boleh dijabarkan, INSA, bisnis perkapalan, dan juga dukungannya terhadap perekonomian Indonesia? Indonesian Ship Owners Association ini sudah ada dari tahun 1967, di mana itu adalah bergabungnya semua pengusaha-pengusaha pelayaran nasional. Ini adalah suatu perusahaan, perkumpulan perusahaan-perusahaan, di mana anggotanya sudah sampai 1.400 perusahaan yang bergabung dan tujuan kami bergabung itu tentunya untuk mewujudkan atau memperjuangkan keadilan yang dituangkan di Undang-Undang 1945, di mana kita juga harus memastikan bahwa perkembangan dari pelayaran ini harus tumbuh pesat dan juga kita memastikan bahwa arus barang yang ada ini akan lancar dengan adanya pelayaran nasional. Indonesia sebagai poros maritim dunia dan target Pak Presiden ekspor untuk menjadi mesin penggerak perekonomian. Ada target tertentu, Bu, dari INSA untuk mendukung ini? Kami menyambutnya dengan baik, keinginan dari Presiden untuk mengutamakan ekspor. Karena dengan beliau mengutamakan ekspor ini, kebetulan dalam paket kebijakan 15, sudah ada turunannya itu Permendak 82 2017, di mana kapal-kapal nasional ini ke depannya akan mengangkut barang ekspor dan import dari negara Indonesia ini. Sehingga tentunya kita sebagai pelayaran nasional bersemangat sekali dan berharap bahwa Permendak ini akan berjalan dengan mulus. Tentunya pasti akan ada road map-nya seperti halnya kita waktu itu mempersiapkan kabotats kita. Ini kita sebut beyond kabotats dan itu akan memerlukan waktu. Dengan road map tersebut, saya harapkan dari semua pihak, karena ini semua pihaknya artinya pemilik barang, asuransi, dan asosiasi-asosiasi yang lain itu juga terkait dalam hal ini, mendukung, mengharapkan mendukung dari Permendak tersebut. Karena ini sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah dan kita pun juga sebagai pelayaran nasional memperjuangkan ini dari tahun 2012. Dan sudah ada kesepakatan pada saat itu, menterinya masih Pak Gita Wirjawan, yang di mana sudah ada pencatatan, sampai ke pencatatan saja, disepakati oleh beberapa asosiasi dan kemudian baru sekarang ini di jamannya Pak Enggar, karena beliau juga yang berusaha untuk supaya semangat ekspor ini tumbuh. Sehingga beliau juga mewanti-wanti kepada kita agar Permendak ini juga jangan sampai artinya menghambat ekspornya. Makanya kita bilang bahwasannya ini perlu road map, persiapan yang cukup panjang. Jadi untuk teman-teman daripada pemilik barang, yang terutama adalah di CPO, beras, maupun batu bara, jangan khawatir, jangan merasa bahwasannya, oh nanti dengan kebijakan ini harus langsung mendara merah putih. Semangatnya dulu, kita juga tahu bagaimana kita mempersiapkannya, juga perlu waktu, tapi harus sama-sama lah, sama-sama menjalankannya, dan harus punya sama-sama keinginan untuk ini supaya berhasil, karena apapun, kalau tidak, ke depan selalu kapal-kapal asing saja yang mengangkut barang-barang ekspor-import kita. Karena terus terang, selama ini ekspor-import kita, 93% diangkut oleh kapal-kapal asing. Kemudian sebenarnya kendala apa sih Bu yang ditemui di bisnis perkapalan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan bagaimana mengatasinya? Ya, kendala itu kebanyakan adalah kendala dari kebijakan-kebijakan yang ada di negara sendiri, yaitu misalnya kebijakan dalam interest rate yang kita punya saat ini, di negara lain mungkin hanya 1-2% interest rate-nya, di mana di Indonesia itu bisa sampai 9 atau 11%. Yang kedua, seperti halnya BBM kita, kita masih dikenakan PPN, di mana negara lain tidak dikenakan PPN. Ya, selama ini kita berjalan dengan apa yang ada, tentunya ya, mungkin kalau di dalam negeri kita masih bisa bersaing, tapi kalau ke luar negeri, ya boleh dibilang karena di luar negeri itu juga kapal-kapal asing itu lebih efisien dan lebih mungkin lebih mendapat kemudahan-kemudahan dari negaranya, ya mereka mungkin lebih baik daripada kita, gitu ya. Tapi dengan sekarang ini tentunya kita dengan ada kebijakan nomor 15, dan kita juga terus meminta kepada pemerintah untuk supaya apa yang kebijakan-kebijakan yang diterapkan di negara lain, tolong disamakan seperti di negara kita sendiri, sehingga ke depan kita akan lebih efisien dan akan lebih baik. Oke, bicara paket kebijakan ekonomi yang ke-15 ya Bu ya, yang kita tahu pemerintah fokus untuk mengembangkan sistem logistik nasional. Apakah ini akan mampu untuk mendukung teman-teman di INSA Bu? Sekarang dikeluarkan di jamannya Pak Enggar, yaitu Permendak 82 2017, di mana ekspor dan import kita ke depannya ini akan diangkut oleh pelayaran nasional. Paling tidak ada beberapa komoditas yang diunggulkan, yaitu seperti CPO, batubara, dan beras. Nah ini ke depan tentunya akan ada roadmap-nya. Roadmap-nya seperti bagaimana Kabotats, kita sebut ini adalah suatu biun kabotats. Ini kita buat sendiri, Mbak. Kenapa kita bilang biun kabotats? Karena adalah ini angkutan ekspor dan import kita untuk barang-barang yang ke luar negeri. Sehingga diharapkan ke depan mungkin sebagian itu diangkut oleh kapal-kapal nasional. Tentunya tidak serta-merta harus langsung kapal-kapal nasional, karena kita sendiri juga belum punya banyak kapal untuk membawa barang-barang tersebut. Sehingga ada roadmap-nya lah yang nanti akan dibuat oleh perdagangan, juga mungkin dari perhubungan juga. Kita akan buat roadmap bersama-sama dengan asosiasi-asosiasi lainnya, bagaimana pencapaiannya nanti sampai pada akhirnya mungkin 30% daripada angkutan ekspor dan import dengan kapal-kapal Indonesia. Kita dengan semangat itu, ke depan paling tidak kita harapkan 30 atau 40% angkutan ekspor-importnya ya kitalah yang dipakai kan gitu. Dan perlu waktu memang, perlu waktu. Nah ini harus bukan hanya dari pelayaran nasional saja, tapi kita juga ingin supaya teman-teman dari asosiasi lainnya atau pemilik-pemilik barang juga men-support ini. Bu, dalam beberapa tahun terakhir ini kita tahu harga komoditas kan anjlok ya Bu ya. Dan ini membuat permintaan pengapalan juga ikut melemah. Lalu bagaimana sih teman-teman dari pelaku usaha atau INSA ini melewati ini semua? Terus terang memang berat ya kemarin ini, terutama dari bidang offshore dengan anjloknya minyak sampai berapa kemarin? 50 dolar ya, 40 dolar ya gitu ya. Sekarang sih sudah mulai naikkan ke 65 atau 75 ya. Tapi tetap aja belum ada pengeboran lagi. Itu boleh dibilang hanya 60% daripada usaha perkapalan yang di bagian offshore itu yang bisa berjalan dengan baik. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dinego, juga ada yang diberhentikan pekerjaannya. Sehingga memang teman-teman banyak mendapatkan kesulitan terutama dengan hubungan mereka dengan bank. Jadi cukup menderita lah teman-teman, terutama yang offshore. Akan tetapi ke depan kita harapkan ini akan ada perubahan. Mengatasinya tentunya kita juga terus bicara dengan pemerintah pada saat itu agar supaya juga tidak setam-setam memotong kegiatan itu semena-mena ya. Karena kita punya utang-utang kepada bank-bank yang ada kan begitu. Tapi kita juga melihat ke depan di tahun 2018 ini dengan harapan yang lebih lagi, dengan juga ada energi pembaruan tadi. Jadi kita harapkan juga ada bisnis-bisnis baru yang bisa diangkut oleh pelayanan nasional. Tahun 2018 kan ada potensi kenaikan, Ibu. Harga komoditas beberapa pengamat meramalkan gitu. Dari INSA sendiri akan ada pertumbuhan berapa persen mungkin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Waduh, saya terus terang tidak berani mempredik terlalu tinggi, terlalu agresif, benar. Karena saat ini kalau yang saya lihat itu pergerakannya banyak dengan mungkin dari yang ekspor-ekspor, mungkin dari yang ekspor mungkin ya, yang masih bisa kita bayangkan akan ada tumbuh. Tapi, dan infrastruktur juga kan kalau kita lihat kan luar biasa nih Pak Jokowi mencoba untuk membangun-membangun terus infrastruktur kita. Tapi banyak juga usaha-usaha yang lain yang masih lemah ini. Jadi mungkin hanya baru bisa saya prediksi bahwa 6-7 persen lah. Di tahun 2018? Di tahun 2018 hingga tadi. Kemarin kita mungkin berani dengan bilang, oh ini akan pertumbuhan 10 persen dalam tahun ke depan. Satu tahun ke depan, tapi saya pikir mungkin 5-6 persen akan ada pertumbuhannya. Tidak terlalu, belum berani dibilang terlalu pesat lah gitu belum. Oke Ibu, dengan semua permasalahan yang masih belum ada jalan keluarnya Bu di industri perkapalan, apa sih Bu kebijakan yang diharapkan dari pemerintah untuk bisa ke depannya lebih berkembang lagi industri perkapalan niaga kita? Tentunya kembali lagi soal kebijakan ya. Jadi kalau kebijakan dari pemerintahnya masih belum pro pada pelayaran, ya berat untuk kita. Kembali lagi soal kita ngomong interest rate. Saya rasa bukan hanya di pelayaran saja, tapi di industri-industri yang lain juga selalu berbicara tentang interest rate. Ya mungkin harus pemerintahnya harus mulai mendengar bahwa interest rate kita itu tinggi. Di negara-negara lain itu tidak sebesar, setinggi kita. Kita 9-11 persen itu sangat-sangat tinggi. Saya pikir jadi hal seperti ini agak menyusulitkan kita. Juga BBM, BBM kita kena PPN. Di negara-negara lain tidak dikenakan. Sehingga mereka lebih efisien, lebih murah daripada kita sebagai pelayaran di Indonesia. Dan ini saya rasa bukan hanya dialami di laut saja, tapi di darat maupun di udara juga mengalami hal yang sama. Untuk BBM dan PPN yang dalam angkutan dalam negeri, itu masih dikenakan BPN. Untuk transportasi laut, darat, dan udara. Dan itu saya rasa yang saya harapkan dari pemerintah mendengar apa yang saya sampaikan. bahwa bukan saja saya sebagai Ketua INSA yang bergerak di transportasi laut. Tapi saya yakin teman-teman yang bergerak di udara maupun di darat mengalami hal yang sama. Baik, semoga harapannya juga bisa didengar oleh pemerintah, Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih sudah bersama saya di Indonesia.